Intro Sahabatku semuanya Membantu subscribe adalah bagian dari Amal Jariah Yuk saling subscribe sambil beramal jariah Dengan penuh keikhlasan dan keridohan dari Allah SWT Amin Amin Yang kami hormati Bapak Bapak Bincang, Bapak Tugidi Yang kami hormati Bapak Bapak Bincang, Bapak Bincang, Bapak Bincang Bapak Bincang, Bapak Bincang, Bapak Bincang Bapak Bincang, Bapak Bincang Yang telah hadir di penasaran Yang kami hormati Rekan-rekan, diduakan Dan Bapak anggota BPD Yang telah hadir di penasaran Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Pada siang hari ini Dari beri kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul Dalam acara Deklarasi damai Para calon kemuliaan desa Desa Jarmbe Tahun 2022 Sampai tahun 2028 Semoga acara deklarasi ini Membuat Dan kita Masyarakat ini Paham Maksud dari Deklarasi damai ini Selanjutnya Mengingat waktu Acara kita Merejam 9 Mengingat hari Dengan keterbatasan waktu ini Nanti rutin Dari Busun 1 Sampai Kampung Apa ini Peringgan Langsung kita lurus Terus Sampai ke busun 3 Bapak Bincang Masuk Tower itu Masuk Ke Gang Pak Mukan Langsung tembus Jalan ke Arah busun 6 Langsung busun 6 Masuk ke masjid Masjid terus Lurus Pak Apa itu Pak Warisan Langsung keluar Arah ke busun 5 Terus Busun 5 Kita keliling Keliling terus muter Keliling ke busun 5 Balik lagi ke busun 4 Dan kita kembali ke busun 2 Sampai Barik di sana Itu Kampung Aceh Kita belum Jadi masuk dari sana Di Kampung Aceh Baru balik Ke sana Karena jangan Ditinggal kan Kampung Aceh Baru balik lagi Boleh Boleh Nanti kita Karena kita Menget waktu Oke Jadi kita Rubah Rute Tadi Dari Bapak Masuk Kampung Aceh Balik di sana Balik di sana Kampung Aceh dulu Baru balik keluar Baru ke busun 3 Oke Serutnya Serutnya Dari Peringgan Terus balik Masuk ke Kampung Aceh Kembali lagi Dari Kampung Aceh Keluar Masuk ke Arah busun 3 Dari Kampung Aceh Dan seterusnya Yang sudah saya sebutkan Untuk Acara ini Dengan lancar Mari kita berdoa Pada siang yang hari ini Seperti acara Deklarasi ini Selalu mendapat Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Wassalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillahirrahim Untuk Para Pasangan calon Kami mohon Untuk naik Di ketika depan Baik Sahabat Yahabin Yanto Channel Dimana saja berada Assalamualaikum Walahmatullahi Wa ta'ala Barakatuh Bumpa lagi Dengan saya Di Yahabin Yanto Channel Ya itu tadi Berupa Arahan Arahan Dari Tim Ini ya BPD ya Atau BPD Dari Kelurahan Deklarasi damai ini Mempunyai Maksud Dan tujuannya Kemudian Bertil-terutunya Juga Ditentukan Dan Disepakati Ya Agar Supaya Deklarasi ini Berjalan dengan Sukses Dan Damai Sesuai dengan Bagi yang kita bersama Ada Masalah Bersangka 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 Semua Kegara Baik Sahabat Yahabin Yanto Channel Dimana saja berada Saat ini Sedang Kita lihat Ya Saya saksikan Persiapan Dari Sang Calam Tiga calon Duk Piliu ini Duk Piliu di 2022 Hingga 2018 Ini 6 tahun Sekalin Di sini Pemilihan Belanda 6 tahun Sekalin Mungkin Di daerah Beda 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 Diperbolehkan Dalam Akuan Undang-undang Bahasanya Calon Calon Seperti Seperti 12 tahun dia memimpin Desa Jarumbi yang terbiakannya semangat dia baik sahabat baru-baru baru-baru mungkin di ini ya di mobil depan ya sebelumnya juga mungkin ini DVD yang mengundari pemotor ini depannya mungkin ya oke sahabat minyak channel dimana saja inilah jadi depi deklarasi damai perkenalan calon-calon kepala desa desa Jarumbi untuk periode 2022 hingga 2028 tutur yang berlalu hari ini ya tanggal 8 24 2022 hari Jumat dimulai dari tempat desa ke penggantan atau dusun 1 ya kemudian masuk ke ini rencananya ke Kempung Aceh ya kemudian ke dusun 3 dusun 4 dusun 5 kembali dusun 4 dan nanti kembali ke dusun 2 hingga kembali lagi ke Balai Desa ya itulah rute-rute yang disepaketi oleh ketiga calon baik sahabat minyak channel dimana saja pada ini suasana di lapangannya di jalan jalan yang disepakati untuk dilalui dalam rangka deklarasi damai perkenalkan wajah ataupun calonnya kepada masyarakat yang ada di Desa Jarunbi dengan cara berkeliling diarak ya seperti diarak dengan mengendarai mobil backup terlihat kita dari belakangnya terlihat nah ini adalah mobil yang dinaiki oleh calon-calon kepala Desa Desa Jarunbi Kecamatan Galang Keputusan Desa Serang ya sebagai informasi bahwasannya untuk nomor urut pertama adalah calon dari nomor satu urut nomor satu Bapak Jarno yang kampen ya kemudian nomor punggu atau nomor urut dua Bapak Muhammad FND FND ya kemudian nomor tiga nomor nomor tiga Pak Suryadi ya masing-masing mempunyai ciri khas ya dengan cara berpakaian dengan cara bergaya kita lihat masing-masing berbeda Pak Jarno dengan memakai setelan jas lengkap dengan kopiah sementara Pak ini Pak Muhammad FND calon nomor nomor dua dengan memakai baju ini ya baju khas pakai baju apa ini ya seperangkat ini ya ya untuk baju-baju yang mengarah ke arah keislami ya dengan memakai kopiah kopiah ini ya kopiah ya kopiah kemudian memakai baju tanah panjang berbaju warna putih ya memakai sepatu dan memakai tanah warna hitam kemudian calon nomor urut nomor tiga Pak Suryadi dengan gayanya dengan karena dia masih muda ya tergolong calon yang paling muda ya dia disesaikan dengan bagaimana penampilan wajarnya seorang anak muda ya nah mereka tetap melakukan prokes ya ya walaupun trik panas hari ini harinya panas trik mereka tetap semangat ya demi untuk kemajuan desa Jarumbe untuk 6 tahun ke depan ya inilah suasana deklarasi damai deklarasi damai sebagai perkenalannya pada masyarakat di desa Jarumbe dengan cara berkonvain berkeliling ya dengan di atas kendaraan mobil pickup dua mobil pickup ya yang pertama mobil perangkat BPD ya dengan membawa alat pengeras suara kemudian juru-juru bicaranya ya dari desa sebagai pengeras suara ya agar supaya masyarakat nanti di sepanjang jalan mengenali ya atau dengan suara seorang lebih keras dari desa ya yang bunyi pada dasarnya adalah prinsipnya adalah sebagai memperkenalkan diri ya siapa si calon-calon kepala desa berikutnya yang ini yang 2002 2008 ya ada tiga ya satu Pak Jarno dua Pak Mamat FND dan nomor tiga Pak Suryadi ya masing-masing mereka ini mempunyai visi-visi ya ya mudah-mudahan visi-visi nantinya ya yang sudah mereka terkarisikan bisa berjalan dengan baik ya seandainya mereka terpilih salah satu mereka terpilih jadi kepala desa untuk beri mendatang mudah-mudahan visi-visinya dapat ditegakkan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sahabat ya baik sahabat Yahmi Nyanto channel dimana saja berada dukung terus sahabat channel Yahmi Nyanto dengan cara like share and comment dan tentunya dengan komen-komen yang menarik ya sahabat ya dan jangan lupa sahabat bagi yang belum subscribe silahkan bantu subscribe sekali saja subscribe jangan berkali-kali sekali saja subscribe ya karena satu nomor satu subscribe atau satu orang satu subscribe ya tidak boleh berkali-kali nanti bisa batal dia dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga hari ini rezekinya lancar dan berlipat ganda ya sahabat Yahmi Nyanto channel dimana saja berada saat ini kita sedang mengikuti ya deklarasi damai perkenalkan calon-calon kepala desa untuk PDD 2002 2008 untuk desa Jarunbi saat ini sedang memasuki lokasi mengarah kapung Aceh terlihat mereka walaupun suasana panas tetap semangat ya mandri yang teriakan yell mereka masing-masing ya terlihat juga dukungan masing-masing sudah standby ada yang memakai spandu yang sudah dipersiapkan ada yang tidak ada ada yang ala kadarnya yang penting kita nawaitunya kita baik insyaallah bukan berikan jalan yang terbaik bagi ketiga ini ketiga calon ini ya inilah dia ya itu yang pakai jas Pak Jarno yang pakai wajah putih Pak Maman FND dan pakai baju hijau warna biru Pak Shreddy mereka melampingkan tangan pada pendukung-dukungnya mungkin yang merasa pendukungnya dia harus melampingkan tangan yang bukan merasa pendukungnya ya tahan-tahan lah ya sebenarnya untuk melampingkan tangan dengan siapa saja tidak masalah yang penting jarinya jangan mengarah kita ambil netralnya saja kalau kita mau menyambut sang calon pendukung pendukung-dukungnya kita melampingkan tangan dengan 10 jari tidak masalah yang penting melampingkan tangan itu bertanda bahwasannya kita menyambut dari lambain mereka itu tidak harus menuju dengan jari 1 jari 2 atau jari 3 kita cukup meresponnya dengan mengangkat tangannya kedua tangan kita mudah-mudahan mereka merasa terbalasi sambutan dari para pendukungnya baik baik sahabat yang menyentuh channel dimana saja berada ini adalah suasana deklarasi arak-arakan calon-calon kepala desa desa jaharun di kecamatan galang kabupaten deli sedang sekarang sedang menuju ke daerah ya menuju ke daerah tower ya mau ke tower pasar 3 ya menuju ke pasar 3 ya menuju ke tower nanti dari sini mereka belok ke kiri nanti ya mau menuju ke dusun 3 ya mudah-mudahan sahabat yang menyentuh channel dimana saja berada tanpanya damai ini atau deklarasi damai ini tidaknya nantinya dijadikan sebagai acuan ya sebagai ujung tombak ya keberhasilan mereka dalam hal meraih suara tapi ya sepanjang jalan ini saya sambil melihat kiri-kanan saya hanya melihat dua sepandu atau dua gambar saja ya yaitu nomor dua dan nomor satu nah sementara untuk nomor tiga saya belum menyupai hingga saat ini sepandu dari nomor nomor tiga apakah ini sebagai strategi dia mungkin Pak Suriadi mempunyai strategi jitu nanti dalam hal untuk meraih suara ini dia nomor urut nomor dua ada kan ini nomor nomor dua ada pasang pelang ini dia ini kalau tidak salah dari dosin tiga ini dosin tiga wah ini pendukung nomor satu sudah standby mereka tidak oh iya ini dari mengarah mengeluarnya dari dosin tiga terlihat tiga calon ini ya melembaikan tangannya menyambut ini ya menyambut antusias dari para pendukungnya mungkin ya sekitar melembaikan tangan tidak masalah kita kita merespon dari teriakan teriakan atau yel-yel dari para pendukung ya ini sekarang kita sedang menuju mengarah ke dusun lima ya dari dusun tiga ke dusun empat ya dusun empat anam ya ke dusun enam ya mungkin ya karena dari sini semua bisa ya mengarah dari dusun empat ke dusun enam pun bisa ini agak kencang karena di sini perumahan masih jarang jadi kecepatan ditambah sedikit karena percuma ya teriak-teriak tidak ada yang mendengar karena di sini perumahan masih jarang ya sahabat Jafi Nyanto channel dimana saja berada saat ini live ini liputan langsung deklarasi damai ya memperkenalkan calon-calon kepala desa dari desa Jaharunbi kecepatan jalan kakupaten deserang terlihat tim dari papinsa juga dari kepolisian ya sedang mengawasi dengan cermat agar supaya deklarasi kompo ini berjalan lancar tidak tergendala dengan harus lalu lintas ya ini menuju ke arah itu dusun empat ya ya dusun empat ya dusun empat terus menuju ke dusun lima ya disini karena jarang sedikit perumahan ya terpaksa kecepatan ditambah ya agar menghemat waktu karena ini hari mat waktunya sedikit jadi mereka memanfaatkan waktu yang sedikit ini dengan cara ya memaksimalkan ya dengan cara membagi waktu ya jika ada jika tidak ada penghuni rumah atau penduduk kecepatan ditambah ini mulai padat ya ini diperlambat kecepatan nah ini adalah lokasi di jalan sekutaran dusun lima ya terlihat mulai banyak penduduk ini sehingga kecepatan mobil harus dikurangi agar supaya para pendukungnya bisa melihat para calon pemilih bisa melihat wajah dari calon-calon kepala desa untuk periode 2022 2008 ya baik sahabat yang menyanto jangan lupa lagi ya sahabat dukung terus channel sahabat ini ya dukung terus samin nyanto channel ya dengan cara like share dan komen dan tentunya jangan lupa memberikan bantuan subscribe bagi yang belum subscribe itu dia gambar nomor 2 ada ini nomor 2 ada nomor 1 ada kemudian nomor 3 ya itulah mungkin ada strategi khusus dari pak suryadi dengan tidak memasang gambar-gambar dia mungkin ada sesuatu yang ada di diri pak suryadi baik sahabat yang menyanto channel dimana saja berada ini adalah kunpoi arkarakan calon 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 kepala desa dari desa jaharunbi kecamatan galang kabut tiga calon yaitu untuk nomor urut pertama pak jarno nomor urut nomor 2 pak muhammad dapendi dan nomor urut nomor 3 adalah pak suryadi nah ini kita belok ke kanan mengarah ke nah itu dia spanduk nomor 1 ada ya kan nomor 3 gak ada nah ini mengarah ke dusun 5 ini ya dusun 6 atau dusun 5 ya ya sahabat yang menyanto channel dimana saja berada ya kita ikuti terus ini sahabat ikutan langsung deklarasi atau kunpoi damai calon-calon kepala desa desa Jaharunbi kejamatan galang kabupaten leserang yakni calon nomor urut pertama pak jarno nomor urut nomor 2 pak muhammad ependi nomor urut nomor 3 pak suryadi mereka terus bersemangat walaupun panas teri hari ini ya tetap melampaikan tangan mereka menyambut teriakan-teriakan dari sang pendukungnya ya mungkin ini sudah terkoordinasi mungkin disini sehingga ada juga terlihat wah itu dia sepanduk-sepanduk sudah dispersiapkan mungkin sudah matang ya ada yang sudah matang ada yang setahap matang ada yang belum matang sehingga tidak ada satu pun sepanduk yang terlihat ya itulah mungkin strategi dari masing-masing calonnya ya memang semuanya ini adalah kemanangan atas milik Allah kekalahan juga milik Allah yang penting kita disini harus fair ya insyaallah kalau kita berjalan dengan fair dengan dengan ini ya dengan cara-cara yang bijak dengan cara-cara yang jujur dengan cara-cara yang yang ini ya yang sederhana mungkin Tuhan punya rencana ya bagi calon-calon kepala desa ini ya kita tidak tahu ya yang penting para calon-calon ini sudah berusaha ya memperkenalkan diri dengan teknik dengan cara masing-masing ya ya sahabat Ahmiyanto channel dimana saja berada karakan-karakan ini sekarang sedang menuju ke lokasi Dusun Anam ya ya Dusun Anam mungkin ya nah disini jalan agak jelek agak goyang kamera ini kurang bagus dan nah ya terlihat ini sahabat panas ini sahabat suasananya nah jadi disini jalan agak sedikit pelubang sehingga kendaraan pun goyang-goyang dan kecepatan dikurangi agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya sahabat Ahmiyanto channel dimana saja berada dan para pendukung dari ketiga calon ya nah saat ini kita ini belok kanan ya belok kanan menuju ke Dusun Anam ya atau Dusun Anam nah ini ya mengarah mengarah ke kodam ini akhirnya kodam juga ya terlihat mereka dikawal dengan tim BPD ya namanya ada ini ya ada kampanye ada tiga calon ya masing-masing tiga calon ini harus kita jaga ya walaupun tidak ada apa-apa tapi sebagai persiapan harus dijaga juga ya dari belakang dikawal tim BPD ya mudah-mudahan sahabat ya deklarasi ini bisa dimarai dengan cara yang bijak ya oleh para pendukung-pendukungnya ataupun cara warga-warga desa Jarumbe ya mungkin bisa dapat mencermati dengan cara sederhana ini mungkin warga-warga yang sudah dilalui ya rute-rute-nya bisa tahu oh inilah calon-calon kepala desa ya untuk berikutnya minimal sahabat ya wajah-wajah dari ketiga calon ini sudah diketahui oleh berbagai ini ya masyarakat yang ada di desa Jarumbe ya mungkin selama ini tidak tahu ya siapa sih calonnya dan bagaimana sih wajahnya dengan cara begini mungkin sebagian masyarakat sudah tahu ya wajah dari kedua calon yang baru kalau calon yang lama sudah tahu yang baru ini yang baru ini kan perlu tahu ini bagaimana sih wajah Pak Muhammad Fendi atau Pak Suryadi kalau calon yang lama kan sudah tahu wajahnya karena sudah 12 tahun hampir 12 tahun duduk di sini memimpin pemerintahan di desa Jarumbe kalau yang baru ini sebenarnya wajar ya yang baru wajar harus di pinjot agar supaya masyarakat kenalnya tahu wajah dari calon kepala desa yang baru yaitu Pak Suryadi dengan Pak Muhammad Fendi ya itulah tadi sedikit ya masukan tambahan dari saya mudah-mudahan para penontonnya yang khususnya yang berada di desa Jarumbe lebih paham ya siapa sih calon kepala desa berikutnya atau 2002 2002 2008 berikutnya siapa sih yang 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 duanya Pak Suryadi dengan Pak Pak Muhammad Fendi ya dengan cara begini mungkin masyarakat lebih tahu lebih paham ya oh itulah oh itu rupanya Pak Fendi oh itu rupanya Pak Suryadi oh iya orangnya ganteng orangnya begini begini jadi macam-macam ya sinyal-sinyal dari masyarakat berbeda-beda ada ibu-ibu yang juga bapak-bapak ada yang memberi semangat ngancungan tangannya di genggam dengan mengacungkan tangan di genggam itu artinya para pendukung ini netral ya tidak kesana-kesana masih netral dia belum terpengaruh mungkin dia kan kalau yang sudah mengadakan action dengan menunjukkan satu jari mungkin sudah terpengaruh atau sudah ini ya sudah ter terpatri terpatri ya di dalam hati mereka nah tapi kalau saya ada juga yang melihat ada yang pakai genggam tangan artinya netral mereka ya genggam tangan atau netral dan belum ada yang terpatri ya di hati mereka mungkin ya makanya dia memberi semangatnya dengan cara mengenggamkan tangan nah ini dari simbang kodam mengarah ke kanan ya ke dusun 4 atau dusun 6 ya sahabat ya di mana-mana saja berada jangan lupa sahabat ya dukung terus channel ini sahabat agar channel ini dapat berkembang dan lebih cepat ya lebih cepat berkembang dan tentunya nantinya channel channel ini dapat besar ya ya sahabat dah minyato channel di mana saja berada ini adalah arak-arakan deklarasi damai calon kepala desa desa Jaharunbi kencamatan Galang Kapuaten Deli Serdang Sumatera Utara ketiga calon ini masih semangat ya sahabat walaupun panas terik ini harinya panas terik ya hari jumat panas terik pukul 10 pagi atau pukul 11 tengah 11 terlihat cahaya terus panas silau ini dia belok kanan mengarah ke dusun 4 atau dusun 5 ini ya tinggal di sini dulu saya karena saya ada keperluan lain oke sahabat minyato channel dimana saja berada bikin tadi sahabat liputan khusus deklarasi damai deklarasi damai calon-calon kepala desa dari desa Jaharunbi kecamatan Galang Kapuaten Deli Serdang ya mudah-mudahan deklarasi pada hari ini berjalan lancar kemudian masyarakat bisa lebih paham bisa mengetahui bisa mengenal lebih dekat wajah dari calon-calon dari kepala desa ini dia sebelah kiri Pak Suryadi tengah baju putih Pak Mombat Epini dan Pak Ijaz ini adalah Pak Jarno masing-masing mereka ini mempunyai beda beda corak kalau Pak Suryadi karena masih muda berpakaian dengan bagaimana layaknya anak muda dan kemudian Pak Muhammad Epini dengan terihas muslim ya kemuslimannya dengan memakai baju baju muslim ya seperti biasanya layaknya bagaimana secara muslim pakai kopiah kemudian Pak Jarno dengan memakai baju stelenjas karena Pak Jarno sudah dua kali menjabat dari Kepala Desa ya bagi baik sahabat menyata channel dimana saja berada ya sahabat hingga disini dulu sahabat ya jumpa kita kali ini dalam deklarasi damai memperkenalkan calon calon Kepala Desa untuk pria di 2022 2028 dosun 4 dan kita kembali ke dosun 2 sampai dari ya mudah-mudahan deklarasi ini ada hikmahnya ya ada manfaatnya terutama bagi masyarakat-masyarakat Desa Desa Jarun B Pak Suryadi yang ini pakai baju jas pakai kaos ya ciri khas anak muda kemudian Pak Mohd FND yang baru ini calon-calon baru ini inilah Pak Mohd FND pakai baju warna putih sahabat sebelah kiri Pak Suryadi ciri khas anak muda belakangan Pak Jarno sudah tahu Pak Jarno karena sudah 12 tahun memegang tangku kekuasaan di sini di Jajah masih sudah tahu masyarakat sekarang masyarakat ingin tahu siapa calon yang dua yang baru Pak Mohd FND dengan Pak Suryadi mungkin dengan cara deklarasi ini sahabat-sahabat khususnya warga desa dari desa Jarun B semuanya bisa mengenali calon-calon yang akan dipilih nanti ya pada 18 April 2022 dan jangan lupa ya sahabat warga seluruh warga desa Jarun B tanggal 18 April itulah hari hari bersejarah bagi desa Jarun B menentuan siapa kepala desa yang terpilih dan jangan lupa pergunakan suara sahabat suara warga anda suara anda karena suara anda adalah penentu dari majunya desa Jarun B ya jangan lupa tanggal 18 April 2022 2022 sahabat semuanya warga desa jarum B datanglah ke TPS-TPS yang sudah ditentukan dan pilihlah dengan hati berani ya jangan terprovokasi jangan terpengaruhi dan jangan terpengaruhi oleh hasutan hasutan dari orang yang penting mari kita wujudkan deklarasi damai ini dengan damai dengan aman tentram ayem kata Pak Ketua tadi ya dan bermartabat yang terakhir bermartabat harus bermartabat kalau tidak berjumlah ya mudah-mudahan dengan adanya deklarasi ini Allah telah memberikan jalan yang terbaik bagi desa Jarun B untuk 6 tahun ke depan agar supaya deklarasi damai ini bisa merubah 6 tahun ke depannya desa Jarun B akan lebih baik inilah detik-detik pemperangkatan dari deklarasi damai kita putar ulang kembali agar supaya masyarakat atau penonton tahu juga yang ketinggalan tadi videonya ini dia tahu inilah detik-detik pemperangkatan deklarasi damai dengan mendarai mobil pickup ya masing-masing mereka sudah mempersiap diri itu Pak Jarun sudah naik duluan ya kemudian ya Pak Suryadi belum naik masih di bawah dia ya ini Pak Mohd Spendi timba timba pinsah dari Polri dan dari Kokodam ya itu Pak Suryadi sudah naik kita lihat pakai baju warna hijau sebelah kiri sesuai dengan nomor urut mungkin ya sebelah kanan Pak Jarno nomor 1 nomor 2 nanti Pak mengawal Fendi ya dan nomor 3 Pak Suryadi Pak Suryadi ambil sebelah kiri sudah jelas nomor 3 ya nah ini dia Pak mengawal Fendi sedang mengambil masker karena ketinggalan maskernya nah ini dia nah ini dia Pak memperken Fendi sedang menaiki mobil backup nah dengan dibantu oleh orang-orang dari BPD nah itu dia ya Pak calon-calon kita ini ya sahabat Pak Jarno Pak Mahmat Fendi dan Pak Suryadi selamat berjuang semoga kalian semua ya calon-calon ini dapat mengembang tugas dengan baik ya seandainya nanti terpilih 6 tahun ke depan ya agar supaya Desa Jarunbi 6 tahun ke depan ada perubahan ya oke selamat berjuang dan selamat bertugas bagi tim BPD mudah-mudahan pemilihan kepala desa di BPD ini dapat berjalan dengan lancar ya aman tentram rayam dan bermartabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati